Intro Hai guys, balik lagi bersama saya di channel ini Seneng banget kali ini saya bisa review raket Vellet Kiriman dari Pro Champion guys Dan yang paling demen, saya dikirimin raket yang spesifikasinya gue banget Beratnya 4U, head heavy balance, dan shaftnya medium Yang kerasanya lebih ke medium stiff guys Inilah dia, raket badminton Vellet Aeroforce Intro Sebelum kita bahas spesifikasinya Jangan lupa untuk terus dukung channel ini Agar terus berkembang dan bermanfaat Buat kalian yang mau dapet tim barang-barang Yang saya review di channel Batin & Glasses Saya berkunjung di Tokopedia dengan nama toko Frenovasi Racket Vellet Sebuah brand yang berasal dari Malaysia Yang akhir-akhir ini sedang naik down guys Dan bukan hanya karena raket-raketnya enak ya guys Lebih dari itu, harganya sangat terjangkau Mulai dari harga 300 ribuan Sampai dengan 500 ribuan Raket-raket yang dikeluarin Vellet ini Ya bisa dibilang recommended lah Enak, nyaman dipakai Terlebih raket Vellet Aeroforce Yang sedang saya review ini guys Dengan harga kurang dari 500 ribuan Di Pro Champion Teman-teman udah bisa bawa pulang nih raket Yang terkenal banget LBS-nya sampai dengan 45 LBS guys Gile gak? Raket Vellet Aeroforce ini Punya 2 pilihan berat ya guys Ada yang 4U 84-87 gram Dan ada yang 3U 88-94 gram Teman-teman bisa milih mana yang paling cocok Dengan karakter permainan teman-teman Terutama dengan power lengannya ya Dan raket yang dikirim sama Pro Champion ini Beratnya yang 4U Dengan balance point 290-295mm Ini kategori raket head heavy balance Makanya ketika awal saya pake tuh Raket ini gak kerasa berat di kepala Yang bakal cocok buat kalian yang suka main all round Dengan spesifikasi Soft flexibility-nya itu medium Yang saya rasakan ketika pake raket ini sih Gak kerasa medium banget Tapi lebih kerasa kaku dikit sih Kayaknya ini lebih pasnya medium stiff guys Makanya walaupun berat 4U Dan even balance Dengan shaftnya stiff Dipake main power tuh enak banget Ngedukung banget Jadi sebetulnya tipikalnya mirip banget Sama raket protect Zepir Crossover yang pernah saya review itu ya guys Cuman kalo yang protect itu Beratnya cuman 80 gram Dan ini lebih kerasa punya power lah Dengan shaft yang kerasa medium stiff Dan grommet sampe dengan 76 lubang Saya ngerasain banget Raket ini kerasa akurat banget Ketika dipake mukul shuttlecock Dan bener-bener sih Raket ini kerasa lebih istimewa Ketimbang yang velet Galaxy Flare 10 Yang pernah saya review juga di channel ini Ini lebih bisa ngakomodir Semua gaya permainan yang saya pakai Ketika main di lapangan Dan kalo temen-temen udah lihat review saya Soal raket Max Bolt Black Woven Limited Edition Yang spesifikasinya mirip-mirip ini Hanya beda di balance point Yang head heavy Raket ini lebih klop Raket ini langsung in banget Di tangan saya Nggak butuh waktu adaptasi yang lebih lama Spesial raket ini buat saya Jadi bener-bener ya Raket ini super recommended Dan sekarang kita lihat Bagaimana saya menggunakan raket ini Ketika main di lapangan Ini saya lagi separingan guys 하겠습니다 Terima kasih makes podcasts maka berarti go in Americans bad ket 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton